Polisi akhirnya berhasil mengungkap seorang jagal keji pembunuhan Anggisa Putri Tanjung, siswi kelas 2 SMA Negeri 11 Medan. Personil Polsek Percut Sehituan meringkus dua pelaku dari dua tempat berbeda di kawasan Pasar 10 Tembung, Kecamatan Percut Sehituan. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku utama yang bernama Agung Prasetyo Warga Pasar 10 Tembung, Gang Ikhlas No. 7, Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Sehituan. Polisi berhasil melacak keberadaan pelaku saat hendak menjual notebook hasil jarahannya. Kasatres Krimpol Restabes Medan AKBP Putu Yuda didampingi Kapolsek Percut Sehituan, Kompol Pardamean mengungkapkan bahwa pembunuhan tragis yang dilakukan pelaku Agung Prasetyo bermotif perampokan. Hal ini dikatakan AKBP Putu Yuda dalam konferensi persnya terkait pengungkapan kasus pembunuhan tersebut di halaman Mampol Restabes Medan. Setelah menangkap pelaku utama, malam itu juga polisi langsung meringkus Herianto alias Anto dari kediamannya di Pasar 10 Tembung, Gang Sidodadi, Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Sehituan. Dengan ditangkapnya kedua tersangka kasus tersebut, maka terungkap sudah kasus pembunuhan Anggis Sah Putri, salah seorang murid kelas 2 SMA Negeri 11 Medan, yang ditemukan tewas bersimbah darah di dalam ember kamar mandi rumahnya, di Jalan Bustamam, Gang Buntu, Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Sehituan. Mata tertelungkup di dalam ember, di dalam ember berisi air. Setelah diangkat, ternyata ditemukan luka tusuk. Luka tusuk di perut, kemudian ada luka sayat di perut, dan posisi mata tertutup. Mata tertutup menggunakan kain. Selamat menikmati.